Terus bawa Gorilla Pet-petnya gitu Satu tappingan dari seorang Morph Ajik Nampaknya langsung konek ke arah tim 6 Dan kayaknya bakal langsung coba dimajuin oleh seorang Hype X Sementara di sisi depan ada seorang Hogi yang udah kehilangan beberapa HPnya juga Tapi untungnya tadi masih ada time-term yang dia punya Terus spot lagi oleh seorang Hype Tapi dari seorang Hype belum coba untuk melawan tapping F Dan ini dia Spraydown berhasil mengurangi HPnya sangat banyak dari arah tim 6 Dua knockdown udah berhasil dilapankan oleh tim Morph Masih dua player tersisa meskipun seorang malah harus ter-knockdown juga Dari Ajik masih gak menyerah tadi Dari Ajik udah berhasil mendapatkan satu tappingan Langsung dapat knockdown Dan dia bakal lihat Satu player tersisa nampaknya di area luar Bakal jadi gampang Dan New Life UX langsung saja dipulangkan Oh dan zona sekarang sudah mulai mengecil Kayaknya bakal ngambil ke arah jembatan nih guys Ini sampai zona nya berhenti di tengah-tengah Kayaknya bakalan asik juga Tapi kalau kita lihat dari tim 11 Tadi udah mulai memberikan baku tembaknya Tapi udah jelas bahkan sudah ter-knockdown disini Ada rush yang coba dilakukan Tapi untungnya ada backup-an yang baik Berhasil menembakkan satu orang dari tim 5 Ada vehicle yang coba lewat disana Berputar-putar terlebih dahulu Tapi sayang banget Nah berak tapi ratu dari tim OTD Harus berpulang di posisi ke 10 Nice try Dan triple-belas nampaknya haus banget Akan point kill Coba untuk maju dengan beberapa glue yang New punya Lagi-lagi ada percobaan lemparan flag grenade ke arah Satu connect dari seorang match ke arah Seorang Zack Mario Bomb kedua akan dilemparkan disana Dan nampak connect Tapi sayang sekali belum connect Karena seru Evo Terasya Tapi Evo Terasya di jebak bener-bener dari arah sebelah kiri Dan arah sebelah kanan di jebak Gak bisa kemana-mana Dan itu dia Langsung saja dipulangkan karena lobby Dan kita mau kembali ke area pinggir pantai Dimana Andri TCT GRK sudah ter-knockdown disana Dipulangkan 2 point kill Diamankan oleh tim SAF Masih ada seorang Dragon disana di belakang Sebelah beberapa Blue Wall Dan sayang banget harus ter-knockdown juga Aduh Dipulangkan juga Tim SAF mendapatkan total 3 point kill Berarti abis nge-stuck nih Gue tau banget nih Kalau itu abis nge-stuck berarti ya Oke kita liat aja langsung ada spreaddown yang berhasil dilakukan Manuh banget Satu player dan bakal langsung dikommit menjadi sebuah kill Geger banget Dari abai juga harus ter-knockdown Dua player udah berhasil ditumbangkan oleh tim The Pillars kali ini Apakah akan ditambah menjadi 4 point kill Atau akan terjadi gambek dari tim 1 Tapi kita liat aja time turner Dua time turner bakal sudah di-pop up disana Satu tambahan ke-knockdown berhasil Langsung main tending seorang Zack Bisa-bisa dia mau keluar ya Dia mau keluar langsung dihadang dan langsung di-spray gitu aja Langsung aja diras oleh 4 playernya Esgoi dari belakang coba untuk melayarkan fraglinet Tapi hati-hati Buatnya tempatnya Raja nih langsung rapi banget 4 player sekali Ikut 3 ditumbangkan 3 oh 2 player ditumbangkan Ada balasan ke arah seorang Evo Stins dan Odi nih Langsung diratakan di posisi ke-11 oleh tim Evo Stink Gila Kalian beradaannya dari suara Zack Mario Bakal coba untuk turur di positioning Untuk vision ke arah tim-tim lawan Kita bakal liat dari area atas Dari The Pillars Ternyata Evo Stimo melawan The Pillars Coba untuk naik dengan sebuah ban Evo Stim berhasil merebakkan satu orang Yaitu TPSLC Berhasil tumbangan disana Masa-mata di defense sebelumnya Berhasil menjadi last man standing Dan liat rame banget Bener-bener rame banget di rumah Di rumah yang sama Ivo Stim dorong sudah terlok-lok disana Tapi Akhirnya TPP Gladius harus dipulangkan lagi Di posisi ke-9 Ada Mad Kid yang dia punya Tapi belum dipakai Sepertinya Dan Wuuuh Scene harus terlok-lok di depan sana Karena ada backup dari seorang Sirep Dari atas Zack Mario tersebut dengan sangat luas disana Coba ditembakkan Tapi ada Tim Turner yang menghalangi 2 Tim Turner bahkan Digunakan untuk menangkal peluru-peluru yang masuk Dan Ivo Stim dorong sudah berhasil di revive kali ini Dan 4 VS 2 di bagian balkon 1 berhasil ditembakkan lagi Dan ini dia Satu bakal dikejar di area bawah Coba untuk naik lagi dari tim 1 Tapi harus bertemu dengan seorang Zack Mario Menjadi pembegalan Dan WOT di Sarfi Harus puas di posisi ke-10 aja Bener-bener Masih tanya lagi Tapi kalau kita lihat dari seorang Evel Dragon Langsung aja beradaban One VS One Situation Ini bener-bener 1 VS 1 Dimana dari tim 2 juga tersesukin aja Dan Shotgunnya berhasil menumbangkan Tim Salve Esports Lumayan Nama poin Satu kill Dan nilai Hashtag Tio Slap Tapi kita lihat Udah ada peperangan yang terjadi lagi Dari GG Kapten CCT Sudah ditumbangkan Begitu aja 2 player yang tersisa dari tim GG Coba untuk jump shot Tapi harus langsung Dipatahkan harapannya Dan kita lihat juga dari Eno XBIL Sendirian aja Disini coba untuk berputar lagi ke arah sebelah kiri Dan harus Sama Dipatahkan harapannya Kali ini dari OTD Udah coba untuk berputar-putar lagi Dan Ini dia Ini nih nih Oh udah Dari seorang XRAT Udah kehilangan 150 HPnya Ada temp turn yang masih bisa digunakan Coba untuk masuk juga di tim 8 Berhasil menumbangkan Satu ke knockdown dari tim 8 Tapi masih ada satu orang player aja Di commit kill terlebih dahulu Ternyata lebih fokus untuk bermain objektif Dan satu player lagi berhasil ditumbangkan dari tim 8 Bertemu di depan pisau Tapi tidak ada tembakan yang masuk Dan Satu tambahan lagi Meskipun dari OTD harus kehilangan 2 orang playernya Tapi masih ada satu orang yang harus ditumbangkan As Go intersendirian aja One versus one situation Antara tim OTD Dengan tim 8 Dan OTD ternyata harus pulang terlebih dahulu Di posisi ke 10 GG bisa kembali dengan total 3 playernya GG banget emang ya Dan kita bakal kembali lagi ke arah tim SAF Yang tadi baru saja memulakan beberapa tim dari EVOS Kali ini harus bertemu dengan tim lainnya Dari tim FR ya Oh iya Dan 2 player sudah berhasil ditumbangkan dari SAF Bahkan 3 orang player DG Kelanta mengambil posisi cukup jauh untuk melakukan backup Sementara itu dari tim FR juga tadi cukup babak belur Cukup sekarat Banyak banget yang sudah ter-knockdown Namun kalau kita lihat Bedanya adalah SAF bisa Eh SAF gak bisa di-revive Sementara dari FR bisa kembali Dengan 4 playernya 3 point kill berat sudah diamankan oleh tim FR Tiba-tiba yang ter-knockdown guys Dari EVOS RASYA Berhasil memberikan satu tappingan yang langsung masuk Dan kita bakal lihat dari Adrien KSS Yang mencoba untuk memberikan beberapa spray Menggunakan double factornya Ada bomb yang coba dimasak juga Apakah akan connect kali dari tim EVOS ya Ada Zek disana Ya benar dari EVOS Berarti ada EVOS RASYA Lagi-lagi berhasil meng-commit Code VZ Menjadi sebuah point kill Dan ini dia ada Pertemuan di area jendela Tapi dari seorang adik TZT nampaknya masih cukup aman Mencoba untuk berputar dengan 100 HP yang tersisa Masih ada tembakan yang masuk Double factor digunakan Tapi dari belakang ada yang tiba-tiba menusuk Udah kayak temen dari bakal tiba-tiba menusuk ya Dan disana dan ini dia US yang tercoba untuk naik dengan senjata Jendela untuk memberikan freedom berlangsung Satu orang ter-knockdown disana Dan meskipun satu orang dari US tadi ter-knockdown Masih berhasil untuk di-revive untuk saat ini Tapi hati-hati Poshinok kali ini juga cukup ramai Ada 4 squad yang datang ke area Poshinok Udah beberapa temakan lagi kita dengar disana US Mimo dengan double factornya bakalan cukup sakit Untuk jarak dekat GG harus pulang di posisi ke-8 Namun masih ada 2 squad tersisa di area Poshinok Itu dia satu orang berhasil sembahkan di depan pintu Ada Frank Dinar yang coba untuk masuk Belum connect sayang sekali Dan udah ada Bluol juga yang coba dipompak Untuk menghalangi Masuknya bombam ke arah rumah yang ditempati Sementara itu Aura juga harus menghadapi Timorff yang berada di luar Morph Howlens dari arah belakang Coba untuk mencuri Tapi ada Aura Adrian meskipun berhasil ditemukan juga Seorang Aura Adrian ke arah tanah Dua orang player dari Aura sudah ter knockdown kali ini Dan last man standing Aura harus puas di posisi ke-7 Dua tim tersisa di area Poshinok UX Mimo mencoba melakukan revive juga ke Aura Seorang temannya melawan Morph Sementara itu di sisi lain Evercom Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!